Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Pak Misteri Jadi teman-teman malam ini kita akan menemukan lokasi yang sangat seram Dan sangat luar biasa menyeramkan juga sih teman-teman Jadi lokasi ini di belakang kita ada pohon bambu juga Dan ini ada pohon besar sih teman-teman Jadi malam ini kita akan nginap disini Biar kita mencari tahukan tentang lokasi ini juga sih teman-teman Jadi saya mendengar percakapan dari orang Memang disini banyak kemunculan arwah-arwah gentayangan sih teman-teman Jadi malam ini kita buktikan sebenarnya apa yang terjadi Di saat kita gemping di tempat lokasi ini Jadi Pak Misteri pasang tenda aja dulu Biar kita nyaman disini Oke Bismillahirrahmanirrahim Haru Haru Terima kasih telah menonton! 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 Gamping malam ini Tapi pohon ini Seram sekali juga sih teman-teman Di atasnya Kotor sekali Mungkin banyak ular-ular di atasnya Gak tahu juga sih teman-teman Coba baru malam ini kita datang kesini Masya Allah Semoga gak terjadi apa-apa Di saat kita disini sih teman-teman Jadi malam ini kita bikin Minuman aja teman-teman Karena saya udah makan tadi Di warung Mungkin di saat aku datang kesini Sudah saya sarapan juga sih teman-teman Memang kayak ini juga sih teman-teman Kita pergi ke hutan untuk kita cari tempat Nginap memang susah sekali Terkadang hutan itu kayak gimana Iya kan Ini memang lokasi ini banyak sekali Mitos-mitos horror juga sih teman-teman Karena di saat aku mendengarkan Percekapan dari orang Salah satu orang sekitaran Disini yang saya temukan Disini memang Selalu ada gentangan Seorang kakek disini Kakek bernama dia Salman Bapak Salman Warih biasa Jadi cerita malam ini teman-teman Ya di saat aku datang kesini Memang Saya ketemu orang satu Di pinggir hutan ini Mereka bilang kepada saya Aku mau gemping di salah satu tempat ini Di tempat lokasi ini Dan warga bilang itu Kamu jangan kesana Dan hutan itu sangat berbahaya juga sih Di hutan itu selalu ada gentayangan Dulu disini teman-teman Yang saya dengarkan Disini ada kejadian Seorang kakek meninggal dunia Di salah satu tempat ini Terus Ada satu wanita yang datang lagi Tiba-tiba wanita itu Kesurupan di dalam hutan ini Si teman-teman Pas dia kesurupan wanita itu Tiba-tiba dia Jatuh dan Apa nih Jatuh ke tanahnya Pinsan kayak gitu Tidur di tanahnya Gak sadar diri dia Mungkin ada olah yang datang Bibi natang buas kayak gitu Sampai Bibi natang buas itu makan Apa nih Wanita itu Sampai wanita itu Meninggal dunia Di salah satu tempat ini juga sih teman-teman Jadi disana aku mendengarkan cerita itu sih teman-teman Aku sangat merinding Dan sangat ketakutan Waktu saya masuk kesini Dan seterus Memang saya gak kuat juga sih teman-teman Gak kuat Itu Sebenarnya Memang kenyataan disini Yang warga bilang kepada saya Jadi nanti kita akan Melanjut Untuk mengeksplore Di tempat lokasi ini Semoga bisa Menangkap makhluk-makhluk Gaib kayak gitu sih teman-teman Ini apapun yang resiko Nanti kita akan menerima Akibatnya sih teman-teman Jadi kita Sendirian disini Gak berlebihan Gak berlebihan kita ceritakan Terkadang Memang ada dia disini sih teman-teman Jadi gak bisa nampak di kamera juga Oke Jadi Gupan Misteri Kayak biasa kita Bikin api aja dulu disini Biar kita nyaman Dan gak ada Bibi binatang yang Datang ke tempat kita sih teman-teman Aro 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 Asta Sampai jumpa Tapi disaat aku jalan kesini Ada beberapa suara Muncul yang saya dengarkan sih teman-teman Seperti kayak nangisan gitu Dan mungkin lokasi ini Teman-teman Ada Gentengan Seorang wanita juga sih Tapi lama Gak ditemukan wanita Yang saya bilang tadi sih teman-teman Waktu dia Dimakan sama Bibi binatang buas Biasanya Lama gak ditemukan Makanya Disini Gentengan Kayak suara nangisan gitu Setiap malam muncul sih teman-teman Nanti kita lihat aja Sebenarnya kayak gimana Generasi Sampai jumpa ya teman-teman hai 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 tapi yang anehnya saya sih teman-teman beberapa hari di sini ada yang memotong pohon bambunya dan di saat orang motong bambunya sih teman-teman jadi orang itu diganggu sama penghuni yang ada di tempat lokasi ini sampai orang itu enggak bisa lagi untuk memotongkan pohon bambu disini makanya disini selesai orang potong pohon bambu juga sih yang saya dengarkan sudah menemani pertikapan warga lalu orang itu enggak sempat dia mengambilkan pohon bambu yang sudah dipotong nggak bisa dibawa keluar dari tempat lokasi ini saya dengarkan kayak gitu sih teman-teman tentang lokasi ini jadi orang masuk ke sini orang yang peti-peti yang ada di tempat lokasi ini yang bawa-bawa pulang memang nggak bisa dibawa pulang sih teman-teman nggak bisa dikeluarkan dari tempat lokasi ini memang hutan ini kayak hutan keramat gitu sih ini aneh sih teman-teman luar biasa aneh dan memang aku merinding sih kayak gini merinding dan sebenarnya memang kayak gitu juga sih yang saya dengarkan dari percakapan-percakapan warga sih teman-teman jadi disana aku dengarkan itu saya merinding seterus mungkin juga sih teman-teman karena disana aku mendengarkan cerita disana aku datang ke hutan memang kayak gini juga sih saya nanya dulu kayak gimana hutannya makanya saya datang dengan sebaik mungkin dan semoga malam ini memang nggak bisa terjadi apa-apa juga sih memang semoga malam ini teman-teman kita nggak terjadi apa-apa juga sih walaupun kita sendirian disini kadang ada orang-orang datang di tempat kita memang kayak gitu juga sih teman-teman memang selalu ada hutan selalu ada penghuninya teman-teman kita nih mati aja soalnya malam ini ada kayak ada yang apa nih kayak ada yang terbang gitu teman-teman lihat nggak ini aneh juga sih teman-teman aneh luar biasa aneh dan ketika aku melihat tadi sepertinya ada orang yang lari gitu halo apakah ada orang disini Astagfirullah 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 teman-teman telek dan Allah Astagfirullah ini teman-teman baru beberapa minit kita disini hampir satu jam kita disini mungkin kayak ada orang lewat tadi di arah sini sih teman-teman kayak ada orang lewat di arah sini Halo Halo Masya Allah ini merinding sekali teman-teman ya merinding saya tapi gak apa-apalah biarin aja sih teman-teman ini memang luar biasa ngeri juga sih kalau memang tiba-tiba ada kemunculan sesuatu di belakang tindak kita sih teman-teman siapapun itu bisa terkejut juga sih teman-teman ini entah apa nih entah orang entah makhluk-makhluk gaib kayak gitu yang suka ganggu kita dari tempat ini mungkin mereka gak suka melihat kita jemping disini sih teman-teman jadi kita selalu kita membacakan salawat disini surat-surat pendek biar kita gak diganggu lagi sih teman-teman ya biar kita aman disini Asya Allah Alayla 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 Talaa ala 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 al ada gerakan apa nih kek gerakan tapa gitu sih teman-teman kerantikan timpon bambu kayak itu suara ada suaranya itu apakah binatang buas Hai sangat tahu juga sih teman-teman ini aneh soalnya aneh jadi teman-teman perhatikan aja di lokasi ini mungkin kita bisa melihat penapakan yang ada di tempat lokasi ini juga sih teman-teman karena ini waktu memang kayak gini berat sekali sih kita hadapi kan banyak sih orang-orang ganggu kita di sini terkadang orang enggak ada deh dengarkan Hai dengar mendengar Sikap apalah teman-teman kita kerjakan agak ini aja Terima kasih telah menonton 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 Ini memang aneh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minum aja Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada muncul suara lagi ini bahaya juga teman-teman sudah lah berharian aja kita bikin aja dulu tapi memang perasaan saya memang gak enak juga sih teman-teman ketika aku disini dan kayak ada apa nih kayak ada babayangan juga sih di mata saya waktu saya melihat kiri kanan teman-teman sepertinya di depannya kayak ada orang jalan gitu baru malam ini saya mengalami seperti ini juga sih teman-teman karena malam-malam lain saya gak gak seperti ini mata saya ini ada apa coba teman-teman di komentar ini ada apa sih jadi ini teman-teman airnya udah masak dan kita bikin minuman aja dulu ini apapun ya resikonya nanti teman-teman kita harus mempertahankan diri disini oke jadi kita jangan coba-coba untuk kita lari dari tempat lokasi ini gayungnya dan terpaksa kita harus memotong ini kita taruh ke dalam ini sedem-teman ala 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 hai 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 gayungnya teman-teman jadi kita harus minum di dalam ini oke kasih kita dulu ya bersih ini malam ini benar-benar kemiskinan juga sih teman-teman hai 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 kita bikin air dulu sih temen-temen selamat menikmati alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati jadi kita minum kopi ini teman-teman kita bisa enak menghisap rokok karena saat kita minum kopi lalu pikiran kita tidak terlalu kita memikirkan hal-hal gaib seperti itu ini kotor bismillahirrahmanirrahim ketika aku jalan dan terus saya di telinga saya mendengar kayak ada suara nangisan gitu tapi gak mungkin sih suara nangisan warga-warga gitu gak mungkin juga sih tapi suaranya dekat sekali dengan saya jalan dan aku sampai panik waktu saya mendengar itu sih teman-teman makanya saya terus jalan ke sini untuk saya bisa gemping sih teman-teman ini luar biasa menyeramkan jalan juga siapa di belakang saya wujud halo ini apakah makhluk-makhluk kayak gitu yang mengganggu kita sih teman-teman saya gak percaya juga sih dengan gaib-gaib itu Astaghfirullah ada yang terbang gitu tapi arahnya arah sini sih teman-teman arah pembampungnya ini saya kaget sekali sih teman-teman ketika saya mendengarkan tadi kayak suara lemparan gitu sih kita coba kita balas tapi suaranya kayak suara arah pohon gitu sih halo dia balas dia balas lagi ketika kita melemparkan tadi lalu dia balas dan suaranya bisa aku dengarkan sih dari sini sih teman-teman insyaallah subhanallah walahil hailallah ini luar biasa menyeramkan juga sih teman-teman halo asturullah asturullah bismillahirrahmanirrahim asturullah asturullah teman-teman perhatikan aja disini mungkin teman-teman melihat di salah satu tempat ini juga sih teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim perhatikan aja ini saya merinding sih asturullah ini teman-teman saya gak sanggup juga sih untuk mencari di mereka dan waktu saya mendekat tadi karena saya merinding gitu yang saya penasarankan di saat aku serangan tadi serangan lemparan yang apa nih yang di belakang pohon bambu itu sih teman-teman tiba-tiba serangannya balik lagi pas saya lempar ke dalam pohon itu dan ini gak mungkin juga sih ada orang yang ganggu-ganggu kita dari tempat lokasi ini gak mungkin juga sih teman-teman karena kita sendirian disini gak ada orang memang gak ada orang juga sih teman-teman dan ini saya sangat penasaran juga sih tempat lokasi ini apa sebenarnya yang bisa nampak disini nanti kita cek di kameranya sih teman-teman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul huwa Allahu ahal Allahu samad Lam yalit wa lam yulat wa lam yakul lahu kufwaan ahad Bismillahirrohmanirrohim wal asur inna linsan lafil kusir illa illa الذina amanu wa amilu salihati watawasawu bil haq watawasawu bin sabi tadi kayak ada bayangan juga sih teman-teman disini ini aneh ya ini apaan ini gak tau juga sih teman-teman tadi kayak ada gerakan di atas pohon bambu juga sih kayak ada sesuatu juga yaudahlah kita lanjut istirahat aja dulu disini teman-teman ya teman-teman perhatikan di saat aku istirahat dan apa yang bisa muncul di depan kita sih teman-teman di tempat lokasi kita gemping malam ini karena saya memang penasaran juga sih tempat lokasi ini kayak gimana di saat kita tidur kayak gimana bisa nampak sesuatu di tempat kita ini coba teman-teman perhatikan sebaik mungkin juga sih oke saya tidur di dalam ataupun di luar kita tidur di luar aja bentar nanti kita masuk dalam juga sih teman-teman ya oke bismillahirrahmanirrahim ini karena baunya dia bau keminyian gitu sih teman-teman makanya saya nggak berani lama-lama di sini bau keminyiannya dari awal saya datang sini sampai sekarang masih apa nih masih bau gitu dan keras sekali bahunya halo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la ilahlallah astagfirullah lihat nggak teman-teman ini tendanya dibantai dan ini kenyataan juga sih teman-teman gak ada apa-apa di belakangnya Masya Allah ini dibantai tendanya saya nggak bisa berdekat juga sih la ilahlah subhanallah wa alhamdulillah wa la ilahlah Allah Allah Akbar asyadu wa la ilahlah wa asyadu wa la'ala Allah asyadu wa muhammad wa rasulullah salallahu alaihi wa sallam teman-teman tapi di belakang nggak ada juga sih teman-teman Memang gak ada juga sih di belakang Ini Asturna Ini memang panik sekali sih teman-teman saya Tadi ketika saya tidur Dan Tendanya bisa Kayak ada tertarik gitu Sampai saya bangun Asturna Kita taruh kamera aja dulu Tapi saya heran juga sih teman-teman Tadi di belakang tendanya Kayak ada orang nari juga Dan aku ini penasaran juga sih Siapa tau bisa nampak ada kamera Dan nanti kita cek di kameranya Apa yang nampak disaat kita Tidur juga sih teman-teman Masya Allah Tapi di belakang memang gak ada apa-apa Merinding sekali sih teman-teman Merinding Asturna 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 Udah dua kali sih teman-teman ini udah dua kali sih teman-teman saya memang gak kuat juga sih gak kuat ini soalnya udah dua kali kejadian kayak gini dan disaat aku tidur ada yang narik tendah dan siapa narik gak tau juga sih teman-teman ini mungkin penghuni yang ada di tempat lokasi ini ini luar biasa bisa menyeramkan juga sih teman-teman luar biasa